Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabarnya semoga sehat selalu ya teman-teman salam kopi inspirasi 81 baik teman-teman kali ini saya akan menjelaskan dari pertanyaan kawan-kawan ya Bagaimana pak kita menggunakan pupuk jika target kita itu 140 ton ya per tahun sebelum kita masuk ke perhitungan teman-teman ada baiknya saya sampaikan di halaman Facebook ada akun pusat penelitian kelapa sawit PPKS yang di-upload pada 6 Februari 2022 intinya disitu ada pengunjung yang datang ke PPKS dan kemudian ingin mendapatkan edukasi tentang kelapa sawit atau tentang produktivitas kelapa sawit Bagaimana produktivitas kelapa sawit per pohon pertahun dan bagaimana jika tidak dipupuk itu produktivitasnya seperti apa nah di dalam video tersebut dijelaskan teman-teman ya tentang perhitungan-perhitungan yang nanti kita akan cabarkan di perhitungan kita nantinya melalui video Bapak Jen muhayat tersebut dari video tersebut ada beberapa angka yang tiba-tiba muncul yang mungkin bisa juga kita belum mengetahui dari beberapa angka yang muncul itu itu saya tuliskan disini teman-teman ya data saya masukkan dalam data-data sebelum kita masuk ke ranah perhitungan supaya kita lebih memahami dari mana data itu atau angka-angka itu muncul nah data yang pertama itu teman-teman ya ya dari satu ton TBS itu setara 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 ini teman-teman ya setara dengan urea 6,3 kg TSP 2,1 kg KCL 7,3 kg Kiserit 4,9 kg Nah itu data yang pertama ini sudah umum dan sudah sering kita ketahui teman-teman nah kemudian yang kedua ya data yang kedua itu dapat saya tuliskan dari penjelasan beliau itu yaitu kebutuhan asimilat per tahun itu membutuhkan 519 kg Nah yang mana ini terbagi menjadi dua kebutuhan asimilat ini dari 519 ini yaitu kebutuhan untuk generatif 54 persen yaitu kalau kita persentasikan ini menjadi 54 persen itu dapatnya adalah 280 kg nah kemudian yang kedua adalah vegetatifnya yaitu 46 persen jika kita persentasikan dari 519 ini yaitu mendapatkan 2,3,8 kg ya intinya adalah generatif membutuhkan lebih banyak asimilat daripada vegetatif nah seperti itu teman-teman ya kemudian data keberikutnya adalah faktor koreksi nah nanti dalam perhitungan-perhitungan itu untuk menentukan berapa pupuk yang kita perlukan itu dimasukkan juga teman-teman untuk faktor koreksi untuk apa untuk efisiensi teman-teman ya supaya lebih efisien maka nanti akan dimasukkan daripada faktor koreksi apa aja faktor koreksi itu yang pertama adalah dosis hitung teman-teman dosis hitung yang dimasukkan adalah 100 persen kemudian kehilangan ada faktor kehilangan contohnya adalah ini contoh saja misalkan contoh menguap 15 persen dan tercuci 10 persen kalau kita total 25 persen Anda juga bisa memberikan contoh-contoh lain supaya koreksinya itu lebih banyak misalkan ya misalkan menguap Anda 20 persen boleh nah faktor koreksinya jadinya berapa yaitu 100 tambah 25 yaitu 125 persen nah ini yang akan kita gunakan jika kita menentukan ya yang menguap dan yang tercuci itu sekian maka bisa kita tentukan terlebih dahulu 125 persen ini ya boleh pak ini 30 persen boleh silahkan tergantung lahan masing-masing dan tergantung situasi cuaca masing-masing yang didapatkan oleh kebun Anda itu bisa berubah-rubah nah seperti itu teman-teman ini hanya contoh saja oke teman-teman ya kita lanjut ke perhitungan pupuknya ya nah ini masuk teman-teman ya bagaimana kebutuhan pupuknya yang pertama kita hitung adalah untuk oreanya teman-teman ya nah untuk oreanya ini ya untuk kebutuhan generatifnya tadi kan setaranya 1 ton itu 63 untuk orea teman-teman bagaimana kalau 40 ton nah berarti 6,3 x 40 ya 6,3 ini untuk oreanya yang setara dengan orea tadi teman-teman ya dikali 40 itu mendapatkan 252 ini asumsi untuk generatifnya tadi adalah 54 persen asimilat teman-teman ya bagaimana dengan vegetatifnya maka 46 dibagi 54 ya dikali 252 yaitu 214 nah totalnya berapa 252 tambah 214 sama dengan 466 sekarang karena disawet itu ada faktor koreksi yang bisa kita masukkan karena tidak semuanya pupuk itu terserap ya teman-teman tidak semuanya pupuk itu terserap jadi kalau mau nggak ada faktor koreksi ya langsung saja teman-teman dibagi SPH-nya yaitu misalkan 136 ya nah tapi ada faktor koreksi yang bisa kita masukkan sehingga ada kurang lebihnya ya yaitu tadi 125 dibagi 100 ya dari mana teman-teman ini faktor koreksi yang kita tentukan tadi ya kemudian dikali 466 itu mendapatkan 582,5 kg ya berapa per pokoknya ya tergantung SPH-nya Anda kalau Anda menanam dalam 1 hektarnya 136 tinggal bagi 136 kalau Anda nanamnya misalkan 150 Anda bagikan 150 ya nah disini saya contohkan SPH-nya misalkan 136 maka mendapatkan 4,3 kg per pokok per tahun nah besar teman-teman ya kalau kita ingin mendapatkan 40 ton per tahun itu sekian untuk oreanya teman-teman ya 4,3 kg per pokok per tahun yang harus Anda berikan dalam 1 tahun ya 4,3 kg nah itu untuk oreanya selanjutnya teman-teman kita hitung juga TSP-nya ya kita hitung juga TSP-nya disini adalah kita langsung saja teman-teman generatifnya 2,1 x 40 2,1 dari mana? ya tentunya dari awal tadi yang sudah diperlihatkan data ini teman-teman yang setara tadi ya begitu pun nanti dengan KCL-nya 7,3 baik kita fokus ke TSP-nya yaitu 2,1 ya 2,1 x 40 84 kemudian vegetatifnya 46 bagi 54 x 84 sama dengan 71,5 ya totalnya mendapatkan 155,5 ya nanti kalau saya salah hitung Anda bisa koreksi teman-teman yang jelas rumusnya seperti ini ya kemudian kita masukkan efisiensinya ya 125 bagi 100 itu dikalikan 155,5 ya total dari vegetatif dan generatif tadi hasilnya 194,4 ya per pokoknya dapat berapa? ini SPH-nya saya kasihkan tetap 136 pokok ya sehingga mendapatkan 1,43 kg angka pajak kurang lebihnya 1,5 kg setengah setahun ya teman-teman ya nah ini kalau ingin produksi kalau ingin produksi 40 ton per tahun TSP-nya dikasihkan sekian ini sementara datanya ya teman-teman kemudian bagaimana dengan KCL-nya ya itu ini paling tinggi teman-teman ya 7,3 x 40 292 ya tegetatifnya rumpusnya sama kemudian mendapatkan 251 nah kemudian totalnya berapa? 5,4,3 kg ya masukkan efisiensi ya 125 dibagi 100 x 593 ya ini tadi hasilnya 6,78,75 per pokoknya dapat berapa? 4,99 ini anggap saja 5 kg ya teman-teman ya jadi kalau kita simpulkan dan kita bulatkan teman-teman dari perhitungan ini untuk mendapatkan produksi 40 ton ya dalam setahun ya itu memerlukan orea kurang lebih 4,3 atau kalau kita naikkan itu menjadi 4,5 atau kalau kita turunkan sedikit menjadi 4 kg nah kemudian TSP-nya itu kita standarkan saja di atas koma menjadi 1,5 kg kemudian untuk KCL-nya itu bisa 5 kg nah itu kalau kita ingin mendapatkan produksi 40 ton per tahun apakah mesti begitu Pak? kalau kita pupuk dengan angka-angka yang tertera itu mendapatkan 40 ton per tahun ya tidak begitu juga teman-teman ya ini kan Anda bertanya kemudian saya menjawab perhitungannya ada pun produktivitas nantinya di lapangan ia tergantung sawit Anda yang ada di lapangan teman-teman ya jadi data-data misalkan ada data pengumpukan standar pengumpukan setahun sekian ya per 6 bulan sekian itu data yang akan kita ikuti namun hasil itu tergantung tergantung dari sawit kita masing-masing yang ada di lapangan atau sawit kita yang ada di ladang kita masing-masing tergantung perawatan ya kemudian cuaca ya kemudian kondisi lahan ya dan semua itu akan berpengaruh kepada sawit kita yang ada di kebun kita nah jadi tidak melulu kita menggunakan pupuk sekian kemudian muncul Bim Salabin dapat 40 ton ya tidak juga begitu teman-teman nah kapan ini bisa dilakukan ya tentunya sawitnya dalam kondisi siap dibuahi ya dengan kondisi normal jadi tanahnya bagus ya sawitnya itu juga bagus bagus sawitnya itu dalam arti adalah bibitnya juga sudah unggul ya kemudian performanya itu sangat bagus nah bisa jadi teman-teman ya cuacanya juga bagus ya mendukung airnya juga mendukung bisa jadi lebih daripada ini juga bisa hasilnya teman-teman ya tapi jika misalkan cuacanya sudah kemarau panjang kemudian air gak dapat kan itu ditambah lagi tanah juga tandus ditambah lagi dengan sawitnya yang tidak bibit unggul atau kondisinya jarang dirawat awalnya jadi itu juga akan sangat mempengaruhi produktivitas kelapa sawit kita teman-teman ya tapi setidaknya hitungan-hitungan ini adalah mempercerahkan kita dari seorang pertani menjadi supaya mengetahui dalam menghitung keperluan pupuk yang harus kita penuhi di ladang kita masing-masing nah itu teman-teman ya semoga bermanfaat bagi penanya teman-teman sukses selalu dalam beraktivitas di kebun kita masing-masing sampai jumpa dan mohon maaf jika ada kekurangan wabillahi 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 wabarakatuh salam kopi inspirasi 81 salam kopi inspirasi 81 sehingga ada kekurangan popi inspirasi 81 5 7 ya 8 9 10 10 Terima kasih.